Gue sekarang ada di lantai 2 Mille Biliard Dan sekarang udah kedatangan 12 meja Chinese Pool Oh jadi kayak snooker dikecilin Nah ini baru rangka aja Rangkanya emang unik banget ya temen-temen Kayak transformer kayak robot-robot gitu Oke temen-temen selamat datang kembali di channel Biliard Kesen kita semua tentunya channel Biliard Sports Media Lo lihat di background gue, di belakang gue udah lagi ribet ya Lagi ada proses pemasangan dan proses perbaikan Kira-kira bakalan ada apa Dan buat informasi gue sekarang ada di lantai 2 Mille Biliard Dan sekarang udah kedatangan 12 meja Chinese Pool Nah itu katanya beda tuh sama meja biasa Kira-kira gimana Kebetulan ada Bang Jack disini Nanti kita tanya-tanya sedikit Nanti kalau semuanya udah jadi Gue bakalan review satu lantai ini Jujur, lo semuanya, pozo semuanya Let's go! Nah temen-temen, jadi gue liat nih Bang Jack disana lagi Melakukan proses pemasangan nih Lagi betul-betulin atau lagi setting Gue gak tau, mendingan kita langsung tanya-tanya Let's go! Halo Bang! Halo! Ketemu lagi Astaga, udah lama Bang ya, sehat Bang Iya, sehat, sehat, sehat Gimana? Ini sekarang lagi ngapain nih Bang? Ini lagi pemasangan meja Joy Joy? Iya, Chinese Pool Chinese Pool Apa itu meja Chinese Pool tuh kayak gimana tuh Bang? Chinese Pool tuh kalau dari ini Ini sama ukurannya Ukurannya sama 9 feet Ini ukurannya 9 feet Cuman laken beda Laken beda Iya, terus Ban juga beda Terus Banyak sih perbedaannya nih Bentuk juga dia lebih mirip ke snooker Oh, jadi kayak snooker dikecilin Nah, kalau snooker kan 12 feet Begitu ya Ini ada berapa meja nih? Ini tuh ada 12 12 12 meja Chinese di Mile ya Di Mile Di Mile Nah, ini dari segi pemasangan nih Sama meja biasa tuh ada bedanya gak? Ada bedanya Ada bedanya? Ada bedanya Apa tuh Bang? Ini bedanya dari batunya harus seri lah Seri? Pemasangannya Ada misalkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Begitu bannya juga harus ikutin bantalan ini Bantalan batu Seri ya namanya? Seri Meja biasa apa tuh? Bebas Bebas Oke Ada juga sebagian yang pakai nomor juga Pake nomor juga Ada Nah, ini Kan kalau meja biasa tuh ada batu putih, batu hitam gitu ya? Iya, iya Ini ada juga gak? Ini selama ini saya masang batunya berat, tebal Batunya berat, tebal Cuma satu macem aja ya? Satu macem aja, hitam Sejauh ini pernah masang meja ini gak sebelumnya? Sudah Sudah pernah, dimana tuh Bang? Belum lama sih di Surabaya Di Surabaya, berarti di Indonesia sebelumnya udah ada ya? Di Indonesia udah ada Tapi paling banyak dimana Bang? Di sini aja Di sini paling banyak ya? Iya Di lokasi itu Belum ada, itu di rumah-rumah aja adanya Oke Di rumah-rumah aja Oke, kita mungkin sambil keliling nanti kita jelasin dari strukturnya kali ya? Oh boleh, boleh Boleh Oke, kalau meja Chinese 8-Ball nih, kan tahapnya udah naik batu nih? Iya, naik batu Tahap berikutnya apa nih Bang? Penyetelan Penyetelan Jadi kemiringan ya? Kemiringan Kemiringan, itu setelnya dari mana kalau Chinese 8-Ball nih? Udah ada, ini ada langsung di kuncinya disini Oh udah ada settingan ini jadi langsung turun naiknya Ini mungkin struktur kakinya juga beda nih Bang ya dibanding meja biasa ya? Beda Beda? Ini lebih ke solid kayu semua nih Oh ini kayu semua nih ya? Solid Oke Nah Bang, ini kan batunya ada 3 lapis nih Iya, iya Cuman kan saya perhatiin beberapa ada yang walaupun 3 lapis masih ada yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah gak rata Itu cara rata ini gimana sih Bang? Oh ini ada penyetelannya disini Oh ada penyetelannya Ada kayak knockdown Ada ini Ada setelannya disini Oh di bawah Di bawah turun naiknya biar dia rata Terus di depul lagi? Ya di depul Oke oke, di bawah berarti di setting ini ya? Di setting turun naiknya Nah ini buat apa nih Bang? Ini tuh tempatnya rest Oh tempat rest Tempat rest Ini tempat restnya Berarti ada relnya gak Bang kalau meja ini Bang? Oh ini jenisnya Sama kayak snooker Sama kayak snooker Iya Jadi kantong Kantong Jadi langsung diambil gini ya? Langsung diambil ya Gak ada rel gitu ya? Gak ada Gak ada relnya dia Oke kita lanjut cek yang lain ya? Boleh boleh Let's go Nah temen-temen Jadi disini gue udah megang Apa ini Bang? Covernya ya? Ini cover Cover Jadi untuk kalau udah jadi Buat ditutupnya pakai yang ini ya? Cukup berat ternyata ya? Sama ini ada apa nih Bang? Hmm? Ini? Ini apa nih? Bulungan apa nih? Ini laken Warnanya ini warna hijau Oh hijau ya? Jadi meja Chinese emang rata-rata warna hijau ya? Rata-rata hijau Ada nggak perbedaan pemasangan dari mungkin dari segi alurnya atau gimana? Beda jelas beda Jelas beda ya? Kalau Chinese pool itu harus satu jalur Bulunya? Bulunya tidurnya tuh kesana Oh satu arah Begitu pun bantalannya Bantalannya Oh Berarti harus sama gitu ya? Iya jadi kalau nyikat itu satu jalur kesana Oh kalau misalkan beda kenapa tuh Bang? Jadi berat dia ngelawan Oh ngelawan Jadi bulunya berdiri nanti Oh padahal kecil-kecil ya? Ternyata Ngaruh juga ya? Kalau disikat nanti dia berdiri Oh gitu Kesana Ngikatnya tuh Itu cara-cara ngeceknya supaya satu arah gimana tuh Bang? Diraba ketahuan Oh diraba aja Dia kesana lembut Terus ini ngelawan Oke Tadi kan abang bilang nih Iya Dari ban itu kan ada beda dari pool biasa Beda Bedanya tuh dimana? Bedanya itu kalau ini bantalan yang di sini Ya Bantal itu harus bener-bener seri Gak boleh salah Oke Dari sini satu nih Iya Ini nomor satu Ini sini dua Tiga Harus ngikutin urutan ya? Harus ngikutin urutan Kenapa tuh Bang? Emang? Dia nanti gak ketemu Tengahnya itu dia punya sudut-sudut itu beda Sudut-sudutnya beda Termasuk jalur seratnya itu juga Jalur seratnya ya? Iya Sepengetahuan saya tuh dia Ban kalau misalkan meja biasa kan dia agak tajam gini ya segitiga ya Kalau meja Chinese L ya? Agak Gak salah ada L tapi kalau misalnya ini enggak dong Kalau gak salah Ini lebih kayak pool Oh lebih kayak pool ya Coba nanti saya lihat ini di sini Oke Ini kebetulan ada nih Oh ya boleh Kita langsung kesana aja Ada perbedaan Ini ini bantalan ini Oke 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 ntar kita tunjukin ya temen-temen ya Oh dia Oh gitu ya Ada L nya dia dikit Ada L nya tapi masih agak segitiga juga ya Iya segitiga ada L nya dia Oke Kalau untuk ukuran bola bro Ukurannya sih gimana Bang? Kalau ini ukuran bolanya Sama hampir mirip-mirip lah Sama ya Sama Oke Nah lubang nih Ini kayak yang keunikan dari meja ini di lubang kayaknya ya Lubangnya lebih kecil Lubangnya lebih kecil Emang itu ukuran berapa? Kemarin tuh saya ituin ya di sini itu jatohnya Ini di sini nya itu Di sini 9 sorry 9 sampai 9,2 dari ujung Itu apa? Millimeter atau apa? Iya centi Oh centi ya 9 cm ya 9 sampai 9,2 cm Oke kalau yang di pojok Ini 8,5 cm Oh 8,5 cm Berarti segini doang ya? Lebih kecil Berarti satu setengah bola kali ya? Kalau dari depannya dia begini nggak nggak Oh iya Ke belakang sini lebih Lebih kecil ya Oke berarti Lebih susah ya Kayaknya begitu lebih susah Oke Mungkin saya mau tanya pas Barang baru dateng nih Proses pemasangannya mulai dari mana dulu bang? Rangka Rangka Ini dari kaki ya? Rangka harus sesuai Oke Rangka Kita pasang rangka dulu semua Oke Rangka semua Baru naik Batu Oke batunya beratnya sama nggak nih? Sama Aduh lebih berat Lebih tebel Oke Lebih tebel ya Berarti Jalan bolanya harusnya lebih smooth ya Lebih mulus ya Oke Tapi ya laken juga mempengaruhi Mempengaruhi Sama meja diamond mas? Beda Beda nggak? Beda Beratnya juga beda? Beda Diamond itu Batunya juga Masih tebelan ini Masih tebelan ini? Tebelan ini sama diamond Oke Tapi ini berarti juga kalau misalkan ada orang naik kuat juga ya? Kuat Ini hampir mirip ke snooker Oh snooker Sekuat itu berarti ya? Hampir mirip Oke Sama snooker Oke bang Tadi kan saya sempet ngecek ngecek jumlahnya ya Jumlahnya ada yang silver 10 Yang emas 2 disitu ya Iya Nah itu emang beda nggak sih bang? Sama aja Sama aja Cuman beda dari itu aja Itu mungkin lebih mewah kali ya? Nah Lebih mewah lebih VIP gitu kali ya VIP ya jelasin Oke itu VIP ya? Untuk harga mejanya tau nggak bang? Saya denger-denger kesaran 90 sampai 100 90 sampai 100 ya? Oke Nah Meja ini Maintenance nya sama nggak? Sama meja pool biasa? Beda 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 Cara nyikatnya beda Beda Durasi maintenance nya mungkin kalau yang itu 3 bulan sekali Kalau ini berapa lama sekali? Kalau udah terpasang begini sih Kalau itu mah ini lebih kokoh ya Lebih kokoh Dia orang naik aja kuat gini Oh orang naik aja Diteken aja dia nggak berubah Nggak berubah ya? Beda sama yang pool itu Oke Berapa lama sekali tuh tadi? Lama ya Lama banget ya? Kalau ini mah lama Jarang berubah Kira-kira dari segi teknis ya Dari segi bahan Pemasangan Apa sih yang buat mahal meja ini? Pertama batu Batu? Karena lebih tebel ya? Lebih tebel Terus Ini kayunya solid Kayunya solid Kayu ini berat banget Rangkanya aja udah beda banget ya? Sama rangka biasa ya? Beratnya ya? Beda Oke Terus apa lagi bang? Apa lagi ya? Ya bantalan juga Bantalan juga Dia kan full Solid kayu semua juga Kayu semua juga Oke Lakennya Mempengaruhi juga? Ya lakennya juga Lakennya juga mahal ya? Sama kayak snooker Oh sama kayak snooker Jadi memang laken snooker sama Chinese itu Lebih mahal dari meja biasa ya? Lebih mahal ini Lebih mahal Kira-kira kisaran harganya tau gak bang? Untuk satu meja lakennya itu berapa? Kalau yang kisaran harga saya kurang begitu Kurang mahal Dari sana satu roll Oh udah Dia roll-rollan ya? Dia roll Terus dipotong gitu ya? Oh gitu Emang udah sepaket gitu ya? Sudah sepaket Satu roll tuh bisa untuk berapa meja bang? Kira-kira bang? Biasa Yang udah-udah dulu bisa sampai 100 meter ya? Tapi yang gak tau yang ini ya? Oke Beda-beda lah ya? Beda-beda Nah ini kan meja Chinese Egg Bowl nih Meja biasa ada di sana Nah Tadi saya lihat di depan di Karabau Pro Shop itu ada satu meja juga unik tuh bang Oh iya itu ada Satu meja Unik juga ya? Mereknya unik ya? Mereknya unik Mereknya unik Emang unik juga ya? Pemasangan unik juga Pemasangannya juga unik Bentuknya unik ya? Nah kalau penasaran ikutin terus temen-temen Kita langsung cek aja bang ya Boleh Oke let's go Oke ini dia temen-temen Jadi ini abang ya Mejanya betul ya? Meja unik Ini setengah pemasangan udah nyampe belum nih? Ini baru rangka aja Rangkanya Emang unik banget ya temen-temen Kayak transformer kayak robot-robot gitu bang ya? Iya Ini meja unik Apa nih yang bikin unik bang? Kalau dari rangka dulu deh Unik nih Masangnya juga unik Ini besi? Oh biasanya kan kayu ya? Nah ini besi Besi Oke Ini besi semua Besi semua Ini modelnya emang miring begini ya? Nyilang begini Iya memang nyilang Oke Dari pemasangan bang Ada kesulitan gak meja ini? Kalau yang baru-baru Kalau ya itu pasti sulit nih agak lebih sulit Karena sebelumnya udah pernah pasang dong? Belum Ini baru pertama kali ini ya? Iya baru pertama kali ini Mungkin masih Error-error juga masih ada ya bang Masih meraba-raba Oke apa tuh yang sulitnya tadi tuh? Kalau sulit banget sih gak cepet juga Cuman ya kita Apa namanya Karena harus banyak orang nih Gak bisa kita ngerjain berdua aja udah berat banget Oh ini lebih berat juga rangka ya? Iya Jadi saling angkat-angkatan gitu ya? Soalnya ini besi Besi Oke Ini udah gak keangkat nih berdua ini Oh dari rangka aja udah gak keangkat ya? Iya berat Biasanya kan kalau masih rangka tuh masih bisa digeser-geser ya? Masih posisi ini udah patent ya? Paten berat Oke Terus dari sini prosesnya apa lagi nih bang? Habis ini udah rangka ini terpasang Batu naik Batu naik langsung? Iya Batu naik Nah batunya sama gak bang? Sama meja Chinese atau meja pool biasa? Sama Chinese sama nih Sama Chinese sama? Joy juga Oh ini mereknya Joy juga Joy unik berarti Joy unik nih Oke Lubangnya bang? Lubangnya hampir sama sama itu Yang Chinese? Sama Joy Chinese Joy Chinese berarti kecil juga? Iya kecil juga Oke Kalau untuk tadi kan kalau Chinese kan alur bulu lakennya kan harus searah Iya Penyikatannya juga harus searah Iya Kalau ini? Sama? Juga karakteristiknya mirip ya? Mirip Cuma ini beda warna aja Beda warna Ini merah Jadi ini masuknya pool biasa atau meja Chinese bang? Chinese Meja Chinese juga ya? Jadi meja Chinese yang lebih modern kali ya? Oke Setelah pasang batu pasang apa lagi bang? Lakan Lakan? Iya Langsung lakan Pasang batu kita setel dulu Harus bener-bener rata Harus bener-bener rata Oke Harus oke Udah oke Memang udah rata baru kita Dempul Dempul Ada dempul tipis Terus udah rata baru itu lakan Oke Lakannya sama harus satu Satu alur juga ya? Satu alur juga Ban nya? Sama juga harus Ada nomor seri Satu, dua, tiga, empat Ada nomor seri Kalau salah Berarti gagal Gagal, bongkar lagi Bongkar lagi Ini kan besi bang Maintenance nya gimana nih? Kalau begini nih Maintenance nya Kalau ini sih gak Maintenance nya paling sikat aja Sikat aja ya Sikat aja bersih Kalau kemiringan sih harusnya udah patent lah ya Udah gak terlalu gampang keubah ya Jarang Jarang Kalau ini besi Oh besi ya? Pokok banget Ini setelanya udah besi Kalau udah jadi full satu set Satu ton nyampe gak bang? Seribu kilo tuh Bisa kali ini bang Bisa kali ya Mungkin 800 800 sampe seribu Batunya kan harus Berapa orang Berapa orang ya satu ini Berempat Berempat ya? Kalau yang full kan bisa berdua gitu ya Iya Ini gak bisa berdua Harus berempat Harus berempat Karena emang tebal juga ya Jalan nya lebih mulus gak bang Kira-kira bang? Lebih mulus Lebih mulus ya Lebih lembut lah Oke Karena ada ketebalan batu itu Ketebalan batunya juga ngaruh ya? Tapi emang tetap 3 lapis 3 lempeng 3 lempeng 3 lempeng Terus di dempul ya Di dempul Harganya tau gak nih bang? Untuk meja kayak gini Kalau harganya saya yang ini belum begitu Belum tau ya Belum familiar ya Mungkin saya dan temen-temen di rumah juga belum tau Kalau ini meja apa sih gitu ya Tapi kalau untuk tinggi mah bisa disesuaikan sama ya Bisa disesuaikan sama Disesuaikan naik turun dikit-dikit mah bisa ya bang Bisa Ada setelan kaki nih? Oh kaki ada setelannya juga? Ada setelan kakinya Ada setelan batu Oke Ini setelan batu Ini setelan kaki Ini setelan kaki Tinggal pake kunci Inggris aja? Ya ini pake kunci Inggris Kunci dua-dua nih Kunci dua-dua Oke Ini buat dirumah cocok gak sih bang? Cocok juga udah Cocok juga ya Jadi dia mungkin lain dari yang lain kali ya Lain-lain beda Unik banget Unik Oke bang kan udah keren banget nih udah masang berbagai macam meja nih Iya Dari sini ada rencana pasang meja dimana lagi bang? Schedulnya ada banyak ada beberapa tempat Ada beberapa tempat ya? Tanggerang ada tuh Tanggerang Ada 38 meja Rumah biliar juga itu? Rumah biliar juga Ntar siapa tau kita bisa kesana kali ya Siapa tau bisa bocorin namanya gak bang? Tempat ya? Belum bisa? Belum nanti Belum bisa nanti Berarti siapa tau ntar kita tiba-tiba kesana bang ya? Ya boleh 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 ya ditunggu Terus kemana lagi bang? Dari situ ke Pontianak Pontianak Keliling Indonesia lagi berarti ya? Ya begitu lah Oke Sip Kalau gitu Terima kasih banyak bang Waktunya kita udah keliling-keliling nih Udah dikasih tau tentang chanis adbol tentunya ya Sama meja unik yang belum banyak orang paham dan belum tau ya Oke Temen-temen Kurang lebih segitu aja Ya itu dia temen-temen Jadi Kurang lebih begitu penjelasan dari bang Jack Mengenai Meja chanis adbol Yang ada di lantai 2 nya Mille Billiards Tapi ini masih setengah pemasangan ya Setengah jadi Jadi nanti Berikutnya kalau udah full jadi semua Gue akan review sekaligus Satu lantai ini Begitu pula dengan Karabau Pro Shop Di depan sekalian Kita semua biar temen-temen di rumah Tau lantai 2 nya Mille Billiards itu kayak apa Oke temen-temen kalau suka sama video ini Klik tombol like Terus di komen Kira-kira kalian berikutnya Pengen konten apa lagi Dan share sebanyak-banyaknya ke temen kalian Biar temen-temen kalian semua tau Kalau di Mille Billiards ini ada Meja chanis adbol Banyak Oke Jangan lupa klik lonceng notifikasi Karena berikutnya kita akan adain giveaway Dan acara-acara seru lainnya Dan juga tentunya jangan lupa subscribe Untuk support channel Billiards Sports Media Biar sama-sama berkembang Oke Sampai ketemu di video berikutnya Adios Dadah